Intro Halo Sobat Lifestyle One Kembali lagi bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus Yang khusus membahas suputar seksualitas Bersama saya sudah ada Dr. Haikal Anshari dari Asosiasi Seksuleg Indonesia Halo apa kabar dokter Halo Fitri, apa kabar? Iya, kita sudah mendapatkan banyak list pertanyaan Yang tentunya kita pilih ya untuk bisa dijawab oleh dokter Pertanyaannya, dok boleh dong kasih tips posisi bercinta yang bikin perempuan cepat hamil Makasih dok Oke, ya buah hati adalah dambaan setiap pasangan ya Dan memang seringnya melakukan hubungan seksual Ini tidak menjamin seseorang akan meningkat peluangnya untuk mendapatkan keturunan Jadi yang mesti diperhatikan adalah masa atau waktu saat berhubungan dan posisi bercintanya Nah, untuk menentukan masa subur untuk bisa melakukan hubungan seksual yang bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan keturunan Ini dihitung dari siklus hate perempuan Nah, masa subur ini kalau siklus hate perempuannya normal ya, mungkin sekitar 28 hari Maka masa subur ini dihitung dari antara hari ke-10 sampai hari ke-17 Dari hari pertama hate terakhir Ya, atau antara hari ke-12 hingga hari ke-16 menjelang hari pertama hate selanjutnya Atau simpelnya 5 hari menjelang hate berikutnya Nah, tapi memang terkadang perempuan kan siklusnya nggak lancar Nah, andai kata siklusnya nggak teratur ya Maka bisa kita lihat dari gejala fisik maupun psikis yang dialami oleh perempuan Pada saat perempuan ada di masa subur Nah, secara fisik perempuan yang ada di masa subur Ini dia suhu basal atau suhu tubuh ketika bangun tidur akan lebih hangat Kemudian akan keluar lendir cervix, lendir dari leher rahim Yang warnanya kental, bending seperti putih telur atau keputihan Kemudian dari kulitnya perempuan juga lebih moist, lebih glowing Dan secara psikis perempuan lebih enak moodnya, lebih begairah Nah, ini adalah tanda fisik maupun psikis perempuan yang ada di masa subur Nah, untuk posisi tentunya pilihlah posisi yang lebih memungkinkan Untuk membuat penetrasi penis lebih mendekati ke leher rahim Jadi akan memudahkan sperma untuk masuk ke rahim dan bertemu dengan sel tulur Nah, ada 5 posisi yang direkomendasikan yang bisa meningkatkan peluang untuk hamil Yang pertama adalah posisi misionaris Nah, ini posisi di mana laki-laki di atas dan perempuan berbaring Tapi dengan panggul perempuan disangga oleh bantal Jadi ini akan meningkatkan, mendekatkan penetrasi penis ke arah leher rahim Kemudian yang kedua adalah posisi misionaris dengan kedua kaki perempuan dikaitkan Di bahu laki-laki Nah, sama ini akan meningkatkan kemungkinan untuk hamil Yang ketiga, posisi doggy style Jadi doggy style ini dengan laki-laki di belakang juga akan lebih mendekatkan penetrasi penis ke arah leher rahim Yang keempat, posisi kogel terbalik Jadi ini adalah posisi woman on top Tapi perempuannya membelakani laki-lakinya Dan ini posisi yang menguntungkan untuk perempuan yang memiliki letak anatomi rahim yang ke arah belakang Jadi akan memudahkan perempuan tersebut untuk hamil Dan yang kelima, posisi wheelbarrow Jadi ini posisi seperti gobak sorong Di mana kedua kaki perempuan itu dipegang oleh laki-laki setinggi pinggang Nah, ini sama akan lebih mendekatkan penetrasi penis ke arah leher rahim Dan yang perlu diingat, selain melakukannya di masa subur perempuan Dan dengan posisi bercinta yang tepat Maka syarat berikutnya adalah perempuan dan laki-laki harus dalam kondisi sehat dan subur Laki-lakinya mesti memiliki kondisi spekmen yang sehat Yang perempuan juga memiliki kondisi telur yang sehat Dan untuk bisa menjaga kesehatan supaya tetap subur tentunya yang paling utama adalah menjalankan pola hidup sehat Yang diperhatikan adalah pola makannya Jadi asupkan, konsumsilah makanan dengan cukup protein Dari daging ayam, ikan, kacang-kacangan Kemudian cukupi kebutuhan asam folat Karena ini penting untuk kehamilan Makanan atau dari suplemen tambahan? Bisa suplemen atau makanan Tapi memang kalau untuk menjelang kehamilan atau ingin hamil Tentu dapat dibantu dengan suplemen Kemudian juga konsumsi makanan yang tinggi vitamin E, antioksidan seperti buah-buahan dan sayuran Dan tentunya tidur cukup Rutin olahraga, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol berlebihan Dan tentunya bisa mengelola stres dengan baik Pada intinya kondisi wanita dan prianya sehat Jadi kita menjaga kesehatan Setuju Oke, terima kasih dokter atas jawabannya Jadi gimana Sobat Lifestyle One? Sudah puas dengan jawabannya? Jika ada yang ingin ditanyakan Boleh langsung tulis di tab komen channel Youtube kita Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya Ya, bagaimana Sobat Lifestyle One? Sudah puas dengan jawabannya? Jika masih ada yang ingin ditanyakan Boleh tulis langsung di tab komen channel Youtube kita Nanti di next episode kita akan bahasnya Oke, sekarang kita sudahi dulu episode kali ini Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya Bersama saya Fitri Tasfiah dan Dr. Haikal Sampai jumpa 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 Terima kasih.